Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kolom 3 ekologi perairan Semua yang menjelaskan tentang Suwai Citarung Pertama-tama, mari kami perkenalkan Nama saya Anifah dari Perikanan C, NPM 111 Perkenalkan nama saya Hafiz Harga Wirawan NPM 111 Dari Perikanan C Perkenalkan nama saya Fawizianur Avisa Dengan NPM 124 Nama saya Rangkesiwadi Arsa NPM 151 dari Kelas Perikanan C Nama saya Adil Irma Suliani NPM 139 Nama saya Putihara Nata-Uti Asiani Dengan NPM 139 Nama saya Nanda Rizki NPM 175 Yang baik untuk lokasi kita saat ini Kita berada di depan MWF Citarung Yang letaknya berada di Kelurahan Kusipemokolan Kecamatan Rosesari, Kota Bandung, Jawa Barat Sungai Citarum merupakan salah satu sungai terpanjang di Pulau Jawa. Dengan hulu di Gunung Wayang, yaitu daerah selatan Kota Bandung, mengalir ke utara dan bermuara di Karawang. Sungai Citarum memiliki panjang sekitar 225 km. Menjadikan Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat. Nah, untuk kadar pencemarannya sendiri, Sungai Citarum itu saat musim kemarau, pada musim kemarau, pada musim kemarau itu masih ringan. Sedangkan pada saat musim kemarau, kadar pencemaran itu masih tinggi. Begitu juga yang terjadi pada hulu dan hilir. Karena di hulu, banyak sampah dan lima yang turun, sehingga di bagian hilirnya itu banyak sampah berkumpul. Maka di bagian hilir, paling banyak terjadi pencemaran. Jadi, Sungai Citarum ini berfungsi untuk sebagai sarana irigasi, tempat penelitian sumber air penangkal banjir. Untuk permasalahan yang ada di Sungai Citarum ini, yang pertama dan yang paling utama adalah masalah limbah. Baik itu limbah rumpah nangka ataupun limbah industri. Yang kedua, yaitu sedimentasi yang terbawa oleh arus. Nah, terus yang ketiga, adanya penyempitan. Dikarenakan berjudinya bangunan-bangunan yang ada di seberangnya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menanggulangi masalah yang ada di Sungai Citarum. Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena itu adalah faktor utama penyebab Sungai Citarum, disebut sungai yang paling kotor. Selanjutnya, bisa dilakukan penggerupan terhadap Sungai Citarum. Karena adanya sedimentasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pendangkalan pada sungai tersebut. Tidaklah kita di akhir kata. Kesimpulan yang bisa diberikan dari pengamatan kelompok tiga. Banyaknya manusia yang menggantungkan kebutuhan air pada Sungai Citarum tak diiringi dengan ikut dalam menjaga kebersihan airnya. Titel sebagai Sungai Terkotor nomor satu di dunia pun tak cukup menyadarkan bahwa Citarum sedang tidak baik-baik saja. Semua pihak perlu segera bertindak. Bergerak dengan serentak. Tak saling menyalahkan, apalagi saling lepas tangan. Sadar bahwa sungai terpanjang di Jawa Barat ini sedang memanggil bantuan atas apa yang selama ini sudah diberikan. Terima kasih telah menonton!